Rumah tangga pasangan artis Jonathan Frizi dan Dena Devanka akhirnya kandas. Pengadilan agama PA Jakarta Selatan telah memutus perkara perceraian Jonathan Frizi dan Dena Devanka pada hari ini. Hal itu juga dikatakan langsung oleh Dena Devanka usai mengikuti sidang pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Selain itu, ibu tiga anak ini bersyukur gugatan perceraiannya pada Jonathan Frizi akhirnya diputus. Puji syukur atas putusan sidang cerai hari ini, hasilnya sudah yang terbaik atas gugatan cerai saya, kata Dena Devanka di PA Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 17 Februari tahun 2022. Selain itu soal hak asu anak menurut kuasa hukum Dena Devanka, Rishad Rusdi jatuh kepada kliennya itu. Alhamdulillah gugatan kita dikabulkan di mana hak asu juga berada di tangan ibu Dena, ucap Rishad. Kendati demikian, Rusdi menambahkan Jonathan tetap berhak melihat ketiga anak-anaknya kapan saja. Namun kita juga tidak akan memutus tali silaturahmi Bapak Jonathan bisa berkunjung kapanpun dia mau, karena mereka sepakat merawat angka anak bersama, sambung Rishad. Ijong Sapa anak kerapnya juga harus membayar biaya hadana untuk anak-anaknya sebesar Rp30 juta per bulan dengan kenaikan 10% per tahun. Begitu juga biaya hadana, anak memang pasalnya mengatur itu suami atau ayah yang bertanggung jawab, diputuskan oleh hakim nafkah untuk anak dibebankan kepada Jonathan, kata Rishad. Sebulannya Rp30 juta ya, dengan kenaikan 10% per tahun, di luar biaya pendidikan.